Pemirsa wacana menyandingkan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024 terus menguat. Prabowo menyebut Gibran berpeluang tampil dalam pentas politik nasional karena gandak rakyat. Benarkah tampilnya Gibran dalam Pilpres 2024 murni karena gandak rakyat atau bagian dari skenario melanggengkan dinasti keluarga pejabat? Gimana kalau gandak rakyat gitu? Ini kita tidak bicara gandak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, ada senjata-senjata yang memangnya tidak berjaga. Hanya mengikuti kehendak rakyat, itulah jawaban Baca Pres Prabowo Subianto saat ditanya mengenai wacana berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo. Belakangan, nama Gibran Raka Buming Raka memang tengah menguat sebagai kandidat Cawapres Prabowo. Dalam bursa Cawapres Pendamping Prabowo, nama Gibran bersanding dengan sejumlah nama kandidat yang diajukan parpol peserta Koalisi Indonesia Maju. Sebutlah Erlangga Hartarto yang diajukan Partai Golkar atau Erick Thohir yang diusungpan. Begitu pula dengan Partai Demokrat yang sejak lama berhasrat mengajukan ketua umumnya dalam Pilpres 2024. Benarkah tampilnya Gibran dalam Pilpres 2024 murni karena kehendak rakyat? Atau Gibran menjadi medium pelanggengan kekuasaan? Pekan ini, ketua umum PSI yang baru, yang juga adik kandung Gibran, yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang, Pangarep, menyambangi kediaman Prabowo. Banyak yang menduga pertemuan ini adalah sinyal dukungan PSI untuk Prabowo berduet dengan Gibran Raka Buming Raka. Namun PSI menepis, sudah menentukan arah dukungan dalam Pilpres 2024. Bahwa kami terus berusaha menyerap aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak dan juga termasuk yang terutama adalah dari struktur kami, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat pencamatan, kita lihat aspirasinya seperti apa. Karena sampai saat ini, seperti juga kita ketahui, bahwa belum ada calon wakil Presiden yang akan dipasangkan dengan baik itu Pak Prabowo Subianto ataupun Pak Ganjar Pranowo. Jadi sampai saat ini memang belum ada putusan final dari PSI terkait itu. Sebelumnya, Kaesang sempat memberi sinyal akan mendukung Gibran jika tampil dalam Pilpres 2024. Pak Wali Kota, ya kalau Pak Wali Kota jadi jawabres, balik lagi kita harus, saya harus mendengar aspirasi dari seluruh teman-teman di PSI, di DPD, DBW, semuanya. Wacana Gibran berpasangan dengan Prabowo terus disoroti di tengah agenda Mahkamah Konstitusi yang akan membacakan putusan uji materi syarat usia Capres-Cawapres esok hari. Lembaga Perludem menilai putusan MK akan menjadi pembuktian independensi apakah MK terjebak pada kepentingan dan menjadi perpanjangan tangan politik dinasti. Nah jangan sampai kemudian di putusan ini Mahkamah Konstitusi tergelincir mengubah sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya itu menjadi seolah-olah otoritas MK menyatakan soal umur. Senada, Sekjen PDIP meminta Hakim Konstitusi untuk bersikap ke negarawanan dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Hasto bahkan menyinggung soal pemerintahan otoriter di era Orde Baru. Ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral, kekuatan politik kebenaran. Maka kami meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat. Salah satu dukungan untuk memasangkan Prabowo dan Gibran datang dari Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Prabowo sendiri menyatakan, usulan berpasangan dengan Gibran akan dibahas dalam forum Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Ketua-Ketua Umum akan musyawarah mufakat untuk bersama-sama memutuskan siapa wakil presiden. Jadi yang penting saya terima masukan dari saudara-saudara. Analis politik menilai, jika Gibran akhirnya berpasangan dengan Prabowo, Jokowi akan dilabel sebagai pemimpin yang melanggengkan politik dinasti. Jadi restu Pak Jokowi akan mengkalkulasi potensi kemenangan. Itu paling penting. Kalau ternyata mas Gibran pasangan dengan Pak Prabowo memiliki potensi kemenangan, maka dugaan saya itu sangat mungkin Pak Jokowi akan mendorong mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.